Halo guys, selamat datang lagi di channel saya, di channel Bang Raja Sipayung Simalungun. Guys, di video kali ini kita akan membahas mengenai mental apa yang harus kita miliki ketika kita memulai usaha. Sehingga dengan mental tersebut nanti kita tidak putus semangat, tidak menyerah, akan tetapi konsisten menjalankan usaha kita. Nah, mental yang harus kita miliki ketika kita memulai usaha itu adalah kita harus memiliki mental baja. Nah, mental baja yang saya maksud ini adalah ketika usaha kita tidak laku, tidak laris, atau belum dapat pembeli, kita harus semangat dan tidak menyerah dan tetap konsisten dengan melanjutkan usaha kita setiap harinya dengan waktu yang tertentu yang sudah kita pastikan waktu kita buka. Jangan sampai ketika kita memulai usaha ini, kita tidak memiliki mental baja. Nah, ketika usaha kita tidak laku, kita langsung putus semangat, atau dalam seminggu itu usaha kita ini tidak banyak laku, kita menyerah. Nah, kawan-kawan harus sadari, sebagai pelaku memulai usaha itu kita harus memiliki mental baja. Jadi, ketika kita memiliki mental baja, kita harus siap menerima resiko ketika usaha kita tidak laku. Nah, bagaimanakah dengan kawan-kawan kita ini yang baru memulai usaha? Dia orang-orang, kawan-kawan kita ini yang memulai usaha ini banyak sekali, tidak memiliki mental baja. Sehingga ketika usaha mereka tidak berjalan di suatu tempat, dalam seminggu itu mereka langsung putus semangat dan tidak berjualan lagi di tempat tersebut dan mencari di tempat lain. Sedangkan mereka belum melakukan riset tentang lokasi tersebut, apakah lokasi tersebut dapat memberikan keuntungan dalam memulai usaha. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin mulai usaha harus memiliki mental baja. Karena dalam usaha ini kita mencari pelanggan, kita harus berusaha terus-menerus supaya pelanggan atau orang-orang yang ingin membeli produk kita itu mengetahui lokasi kita itu bahwa kita telah menjual produk tersebut. Oke guys, itu saja. Jangan lupa like dan subscribe YouTube saya. Terima kasih.